Gobernur Sumatera Selatan Alex Knurdin memastikan dan memperkirakan pembangunan fisik LRT Palembang kemungkinan baru akan rampung pada Februari 2018 mendatang karena adanya sedikit kendala dalam pembangunan jalur yang melewati jembatan Sungai Musi. Saat ini progres konstruksi jembatan Sungai Musi sepanjang 475 meter tersebut baru 20%. Pembangunan LRT di atas jembatan ini membutuhkan perhatian khusus karena berada di atas sungai. Pemprov hingga kini terus mendorong agar proyek kereta ringan atau Light Rail Transit Palembang berjalan dengan baik dan cepat sehingga bisa beroperasi pada Juli 2018 untuk mendukung perhelatan ASEAN G. Proyek LRT Palembang terdiri atas lintas pelayaran Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Masjid Agung Palembang, Jagabaring Sport City. Ada 5 rute dan 13 stasiun yang akan kelewati proyek ini. Dari penulang waktu diguburan itu, dari Operation 96, full. Kamu daftarlah, kalau penulang hari itu saja, belok di lembong paling depan, duduk paling depan. Rute 1 yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin 2, Simpang Bandara, dan Simpang Tanjung Api-Api. Rute ke-2 Jalan Tanjung Api-Api, Jalan Kolonel Haji Purlian, Jalan Demang Lebar Daun, Simpang Polda, Rute ke-3 Jalan Angkatan 45, Simpang Palembang Aikon, Jalan Kapten Aripai, Simpang Caritas, Jalan Jenderal Sudirman. Rute ke-4 yaitu Jembatan Ampera, Jalan Gubernur Haji Abastari, dan Rute ke-5 Jakabaring Sports City. Gilang Artoni, Silampari TV